Ustaz Abdul Somad akan berangkik umroh bulan Februari Namunnya umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad Insya Allah kita akan bersuah di Makkah dan Madinah Insya Allah Amin ya Rebal Alamin Bersama Al-Azhar Islamiktur Ambo berangkik umroh dari dulu Sejak 2005 balih Sampai kini 2020 Tigo Berangkik dengan Al-Azhar Islamiktur Adik-adik kelas Ambo dari Universitas Al-Azhar Ceramah dengan alumni Azhar Politik bersama alumni Azhar Umroh bersama alumni Azhar Mudah-mudahan di surga punjo bersama dengan alumni Azhar Bersama di Mesir Bersama di bumi Minangkabau Bersama di surga Jannatul Firdaus Sya Allah mengatur jadual Ambo Alumni Alumni Azhar Sahabat-sahabat Ambo Kamu Ustaz Jelfatullah Ambo ada disitu Ustaz Jelfatullah Azhar Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Azhar Bu Yagus Rizal Alumni Azhar Nah ini walaupun berbeda tahun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Ibu yang punya anak Baranaknya Bu Lupa ya Saking banyaknya Cik Masukkan sekolah agama Jangan takui anak sekolah agama Indah makan Kalau ada ibu-ibu yang ngomong Nanti kalau anak saya sekolah agama Makan apa Pak Ustaz Tolong dibawa ke rumah sakit USG Mungkin utaknya dakek Jolambung Ustaz Samad kau kurui kau Bukan dek tak makan Memanglah takdir Jadi jangan takut Ustaz Ilham Alumni Azhar Iduk sampai kini Ustaz Jelfatullah Alumni Azhar Iduk Ustaz Samad Iduk Kayo mana indah Susah mana pun indah Jadi kalau ada orang Takui menyekolahkan Anak sekolah agama Beko makan apa Takut Apa yang ditakutkan Rezki dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang dikenang orang Dari bumi Minangkabau Buyahamka Sekolah agama Inyak Candong Sekolah agama Syekh Ibrahim Musa Parabe Sekolah agama Syekh Abbas Padang Lawe Sekolah agama Inyak Jaho Sekolah agama Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi Sekolah agama Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Sekolah agama Ya sekolah-sekolah umum Indah banyak yang dikenang orang Harimau mati meninggalkan belam Gajah mati meninggalkan gading Manusia mati meninggalkan Utang Manusia mati meninggalkan namo Dan orang-orang yang mengajakan agama Ikolah Dan dikenang orang sampai Jadi jangan takui anak sekolah agama Ikolah akan memperjuangkan Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi Ustaz mengatakan Uang Sogok itu haram Tapi boleh diambil Lalu diberikan ke tempat-tempat masalah Pertanyaan Apakah semua uang yang haram Boleh diberikan ke tempat masalah Menabung di bank konvensional Bank konvensional Itu riba Latak PT 1M Aduh bunganya Datang orang bank Pak ini bunga untuk bapak 100 juta Halalah pun haram Dari bunyinya camel Haram Lalu awak sabi Saya gak mau ngambil mas Ambil Ambil gak diambilnya Awak ambil Piti haram Latakkan di ma Di masoleh amma Kepentingan umum Itu bukan fatwa ambo Abdul Somad gak pernah berfatwa Itu fatwa ketua ulama dunia Sheikh Yusuf Al-Kardawi Lama ningga tahun lalu Rahimahullah Dalam kitab namanya fatwa muasirah Tapi bukan berarti Sado duit haram Boleh awak ambil La'ana Naha Rasulullah Rasul melarang tiga Dan pertama Thamanil kalbi Manjua Anjian Mahril bagi Hasil prostitusi Haram kotor Wa'ulwanil kahir Duit dukun Itu bukan berarti boleh berdukun Pekerjaan pak Dukun Tapi duitnya haram Saya serahkan untuk kepentingan umum Kata Ustaz Somad boleh Tidak begitu Contoh-contoh duit Yang haram Maka tidak dipakai Tak dimakan Tapi diserahkan Untuk kepentingan umum Itu dipahami dengan baik Iko Satu cara membahagiakannya Sementara di sisi lain Hati saya belum siap Dikarenakan saya anak pertama Dan tulang punggung keluarga Otomatis banyak yang masih saya pikirkan Ustaz Mohon pencerahannya Aduh sahabat Nabi Menikah Ditanyo dek nabi Kamu menikah ke cek nabi Iyo Dengan janda Atau dengan gadik Jandung Kata Nabi Hallah bikran Kenapa kau tak nikah dengan anak gadis Adi ambo banyak ya Rasulullah Kalau ambo nikah dengan anak gadis Beko bercakapnya dengan adik-adik ambo Tak sesuai Ambo nikah dengan janda Dia bisa mengayomi Melindungi Jadi ada pertimbangan-pertimbangan Iko anak patamu Ingin membahagiakan orang tua Aduh adik-adik Tapi tulang punggung keluarga Amak menyuruh nikah Maka carilah perempuan Yang bisa sekaligus Tulang rusuk dan tulang punggung Anak tunggal Semata wayang Ameh nyobanya Ladangnya Ladangnya lawe Apaknya sedang di ruang ICU Solehah Yang mengerti Sebelum menikah Agi tahu dulu Kayanya Ambo Kok anak patamu Apa Jawa ma Ambo Adik-adik Ambo Ambo lah Tulang punggungnya Beko kalawanya Kalau awak menikah Apa adinda siap menerima Segala konseksi ini semua Keceknya Jangankan untuk Surat-surat tanah Dan Otoikoda Nyawam Ambo Ambo Cuma sayangnya Nenam bu Ceritakan Kok cuma ada Di sinetron Religi Tapi insyaallah Allah akan menemukan Orang baik Ditemukan Allah Dengan yang baik-baik Insyaallah Kalau jodoh Takkan Kemana Tapi saingan Dimana Langkah Rasaki Pertemuan Mahut Bukan karaja Itu karaja Allah Tapi Ikhtiarnya Karaja Ikan Nanado Di dalam Lawi Nanado Di sungai Nanado Di kolam Itu adalah Urusan Allah Tapi Mengambil Buluh Bambunya Memasang Mato Kail Pancingnya Mencari Caciang Dan Kataknya Itu urusan Awak Latakkan Yang sampai Awak sibuk Mengurus Urusan Allah Sampai Indah Urusan Awak Tidak ada Mancing Ikan Urusan Oba Memang Urusan Allah Tapi Ada Ikhtiar Dari Awak Itulah Namanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ustad Ilham Dekati Ustad Ilham Ustad Ilham Kan Banyak Jamaah Nyok Ustad Jel Ustad Jel Ustad Ilham Tolong Carikan Nambunan Kereterianan Disabi Ustad Somat Patang Itu Ada apa Indah Kece Ustad Ilham Kalau Ada Bantu Itu Untuk Apa Bagi Kau 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 Semoga Ustad Selalu Dilindungi Allah Amin Ya Allah Amin Ya Rabba Saat Ini Begitu Banyak Kasus Pelecehan Seksual Pemerkosaan Pencabulan Hukum Mesti Memberikan Efek Jerah Pengedar Narkoba Di penjara Menghabiskan Duit Negara Makannya Disediakan Negara Tempat Tidurnya Disediakan Negara Bejual Narkoba Pula Dia Dari Dalam Penjara Melalui Handphone Di luar Penjara Takwi Ditangkuk Di dalam Aman Maka Hukum Yang paling Tepat Untuk Pengedar Narkoba Adalah Hukum Mati Ambo Tau Siah Di Kanwil Kemen Huk Ham Pak Kanwil Kokristian Protestan Menurut Saya Pak Ustad Somat Pengedar Narkoba Bayu Ditembak Mati Saja Eh Apa 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 Alasan Pak Kanwil Tidak Seimbang Jeritan Dia Waktu Ditembak Dengan Jeritan Orang Yang Tak Bersalah Di Kampung Kampung Pak Narkoba Tembak Tembak Itu Cocoknya Pak Saya Tidak Setuju Saya Penjara Penjara Tembak Dalam Hati Ambo Gua Banget Emang Itu Cocoknya Siapa Menetapkan Hukum Itu Melalui Undang Undang Siapa Yang Duduk Di Undang Undang DPR RI Nakanya Pilih Orang Yang Kalau Dia Duduk Tanya Dulu Bapak Nanti Kalau Duduk Disitu Apa Yang Sikap Bapak Terhadap Narkoba Apa Yang Akan Bapak Lakukan Terhadap Begitu Juga Tentang Pelacaan Seksual Pemerkosaan Pencabulan Kalau Dia Sudah Menikah Tidak Ada Jalan Lain Hukumannya Adalah Hukuman Mati Kalau Belum Menikah Dicambuk Seratus Kadi Tapi Kalau Baru Tujuh Lima Mati Jangan Ditaruh Ikan Cambuk Tujuh Lima Mati Berhentilah Stop Mencang Seratus Enggak Mengaluh Sipir-sipir Pak Polisi Di Penjara Menghadapi Sulit Makanya Terapkan Hukum ini Bisa tak Diterapkan Hukum Bisa Melalui Kesepakatan Sepakat Semua Bakwa Pemarkosa Hukum Mati Bisa Konstitusi Siapa bilang Inkonstitusional Tapi Suara Umat Islam Pemilu 1955 Masumi Suara Tertinggi Zaman itu Tidak Melebihi Empat Puluh Persen Suara Umat Islam Paling Tinggi 30 35 Paling Tinggi Tahun 55 Hampir 40 Yang lain Dikuasai oleh Suara Liberal Komunis Ateis Ini Perjuangan Dakwah Buya Hamka Rahmatullah Alayhi Meninggal Masalah Tidak Selesai Buya Muhammad Nasir Meninggal Masalah Tidak Selesai Ustaz Somad Meninggal Masalah Tidak Selesai Kita Dikirim Allah Ke Bumi Bukan Untuk Menyelesaikan Masalah Tapi Kita Berbuat Allah Tidak Akan Tanya Kita Sudah Kau Selesaikan Masalah Tapi Paling Tidak Kita Berusaha Berusaha Menyelesaikan Masalah Masalah Pendidikan Masalah Pelecehan Seksual Bagaimana Seorang Korban Dapat Menerima Takdir Yang Terjadi Pada Dirinya Ada Korban Lalu Kita Nasihati Si korban Terimalah Semuanya Ini Ini Adalah Takdir Dari Allah Sabar Ya Coba Balik Coba Balik Seandainya Kita Yang Jadi Korban Datang Orang Menasihati Kita Datang Orang Nasihati Saya Somat Sabar Ya Itu Kan Enggak Wak Nengkana Cara Memberi Menguatkan Dia Cara Menguatkan Korban Ini Adalah Tunjukkan Depan 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 Memperkosa Sabar 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 Begitu Emosi Bana Nampaknya Bu Bagaimana Mengambil Hikmah Dari Kejadian Karena Setiap Kejadian Ada Hikmah Di Baliknya Inna Allah Kata Wal Wa Kadir Allah Sudah Menuliskan Takdir 50 ribu Tahun Sebelum Allah Menciptakan Langit Dan Bumi 500 Tahun Sudah Tertulis Istilah Hilmah Fuz Tapi Memahami Takdir Ini Mesti Baik Baik Gara Gara Banyak Orang Salah Paham Tentak Takdir Maka Ada Yang Memenggal Rukun Iman Jadi Limu Itulah Dia Mu'atazilah Yang Disabik Bu Yajil Fatullah Tadi Karena Banyak Orang Menyalahkan Takdir Wah Dek Aku Tidak Salat Subuh Takdir Allah Jago Jam Lapan Apu Gara Gara Banyak Orang Dan Mengkambing Hitamkan Tuhan Melalui Takdir Ikalah Salah Satu Sebab Kenapa Mu'atazilah Amo Bukan Membela Mu'atazilah Makat Masalah Takdir Sudah Berusaha Al-Kasbu Wal-Ihtiar Tapi Terjadi Apa Yang Terjadi Bawa Oto Sepeda Motor Bawa Sepeda Motor Dikunci Banyom Muko Belakang Dikunci Stangnya Dibawa Pulau Rantai Basi Panjang Dikekkan Ke Batang Pohon Kayu Pulang Pengajian Sama-sama Pokok Kayunya Ilang Takdir Ini awalnya Usaha Ihtiar Usaha Doa Tawakal Maka Sabar Tapi Kecicilan Tak Tak Tentu Arah Kunci Dilatakkan Distang Pai Diambek Orang Itu Tidak Bisa Disebut Hukum Pencurian Karena Hukum Pencurian Adalah Benda Yang Terjaga Terpelihara Terkunci Diambek Orang Lalu Itu Namanya Hukum Apa Kecicilan Tak Bisa Mas Ditanya Kenapa Motor Hilang Tak Adil Itu Kesalahan Itu Hukum Sebab Akibat Kuliah Dikirim Dari kampung Orang Tua Pai Pagi Kesawah Masih Jaleh Iko Urangnya Iko Kabaunya Ketika Pulang Tak Bisa Sama Bantuanya Begitulah Orang Tua Di kampung Mencari Piti Untuk Nyekolahkan Anak Anak Di Kota Gaya Bukan Main Na'uzbillah 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 Pulang Amir Ditanya Orang Tua Mengangku Amir Ikut Takdir Allah Kalau begitu Memahami Takdir Hilanglah Hukum Hilanglah Hukum Rajam Hilanglah Hukum Curi Takdir Itu Pada Usaha Yang Sudah Optimal Pakai Hijab Pakai Jilbab Tak Mau pacaran Menjaga Kehormatan Tiba-tiba Datang Perampok Masuk Rumah Na'uzbillah Diperkosa Takdir Tak terelakkan Dan kita katakan Sabar menerima Takdir ini Anak gadis Yang baik Perang Antara Slobodan Milosefik Dengan Ali Izet Begopik Serbia Dengan Bosnia Hezegovina Maka Datang Pertanyaan Ke Syekh Yusuf Kordawi Bagaimana Dengan Perempuan Perempuan Yang hamil Akibat Pemerkosaan Tentara Serbia Apakah Boleh Diaborsi Digugurkan Kata Syekh Yusuf Tak boleh Gugurkan Anaknya Sebab Dia tak Berdosa Biarkan Anak Itu lahir Perempuan Itu Sabarkan Dengan Takdir Tapi Dengan Penuh Kesadaran Hidup Ini Ada Pilihan Ambok Ini Ada Pilihan Antara Ceramah Duduk Atau Berdiri Antara Teruskan Ceramah Atau Berhenti Ini Pilihan Pada Pilihan Ini Kita Mesti Pilih Yang Baik Pacaran Atau Tidak Pacaran Keluyuran Atau Tidak Keluyuran Jalan Atau Tidak Jalan Kita Punya Pilihan Ada Saatnya Kita Tidak Bisa Memilih Menjadi Orang Minang Kabau Itu Pilihan Atau Tidak Pilihan Tidak Pilihan Karena Dulu Malaikat Tidak Ada Datang Waktu Kita Dirahim Aku Ingin Menjadi Orang Minang Atau Orang Bule Tidak Menjadi Orang Minang Kabau Ini Adalah Takdir Kita Terima Ketetapan Allah Subhanahu Wata' Apa Yang Harus Saya Lakukan Ketika Memiliki Seorang Ayah Yang Mempentingkan Saudaranya Membiayai Dan Keperluan Sehingga Saya Dan Adik-adik Dan Ibu Saya Kesusahan Dalam Mencari Biaya Hidup Bapak 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 Abang Abang Udah Udah Kepala Rumah Tangga Kalian Punya Lima Kewajiban Yang Pertama Kasih Makan Yang Kedua Kasih Pakaian Yang Ketiga Kasih Tempat Tinggal Yang Keempat Kasih Pendidikan Yang Kelima Kasih Perhatian Kepada Istri Dan Anak Kalian Setelah Istri Anak Orang Tua Kalau Susah Barulah Saudara Keponakan Yang Lain Jangan Salah Prioritas Ini Namanya Fiqhul Aulawiyyad Orang Yang Menolong Saudaranya Tapi Anak Istrinya Susah Itu Sama Seperti Orang Pake Jas Pake Dasi Tapi Tak Bercelana Tak Bisa Dimbedakan Mana Skala Prioritas Mana Yang Utama Yang Utama Itu Ring Satu Dulu Ring Satu Saya Siapa Istri Anak Orang Tua Kalau Tak Mampu Maka Ini Mesti Dicukupkan Dulu Berlebih Baru Melimpah Kepada Yang Lain Ini Ajaran Agama Islam Kembali Kepada Ajaran Agama Islam Itulah Kaji Kita Pada Malam Hari Ini Lebih Kurang Satu Jam Setengah Kita Duduk Dari Awal Dengan Ustaz Buya Jelfatullah Ustaz Ilham Dan Ustaz Abdul Soman Insya Allah 90 Mudah-mudahan Bernilai Iktikaf Bernilai Amal Soleh Mampu Menanamkan Dalam Hati Kita Amar Ma'ru Nahim Mungkar Dijaga Allah Kau Paten Agam Dan Masyarakat Nyadir Segala Musibah Malah Petaka Bahaya Indonesia Tetap Terpilih Pemimpin Pemimpin Yang Adil Dan Aman Al-Fatiha Al-Fatiha